Badan Pusat Statistik Jawa Barat melakukan sosialisasi pengisian sensus penduduk secara online di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengisian sensus online. Badan Pusat Statistik Jawa Barat mengadakan kegiatan isi barang sensus online di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut dilakukan di kalangan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat pada Rabu 26 Februari. Inilah sosialisasi yang dilakukan BPS Jawa Barat agar masyarakat ikut berpartisipasi mendukung program pemerintah mengisi sensus secara online. Namun diakui tidak ada jumlah target masyarakat mengisi sensus secara online. Secara target, ini tidak kita kelas, tapi target kita adalah mensosialisasikan ke seluruh masyarakat dan khususnya di kalangan para aparatur sipil negara. Semua jajaran pemerintah, kita targetkan semua kalangan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sensus penduduk online. Berapa banyak Pak dari tanggal 15 kemarin sampai sekarang yang mengisi? Sekitar 750 ribu penduduk yang sudah mengisi, itu sekitar 1,5 persen penduduk Jawa Barat. Untuk menghindari penipuan saat pengisian sensus penduduk secara online, pihak BPS Jawa Barat meminta masyarakat mengakses link yang benar. Kepada masyarakat, pastikan bahwa masyarakat mengakses link yang benar, yaitu sensus.bps.go.id. Kemudian apabila mendapati ada link-link yang masyarakat merasa ragu, segera konfirmasi. Kalau BPS bisa menghubungi bps.go.id atau bisa menghubungi call center BPS, dapat dilihat di situ sensus BPS Go.id itu sendiri, bisa dilihat link call center-nya apa, atau bisa melapor kepada perangkat pemerintah di wilayahnya masing-masing. Para peserta pun mengaku ada sedikit kesulitan dalam pengisian sensus penduduk secara online yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini. Beberapa pengisian pertanyaan di situ ya, ada yang saat daftar juga tidak sekaligus online. Beberapa kali saya menemukan kendala, terjadi kesalahan, terjadi kesalahan tapi beberapa kali langsung bisa, 2-3 kali bisa. Terus di pertanyaan-pertanyaannya ada yang mungkin membuat kita bingung ya, mengisinya, mengisinya bingung seperti apa, pekerjaan, pekerjaan itu. Di situ ada yang kecuali, seperti gitu. Itu yang membingungkan itu ketika ada rumah tangga itu, isi rumah tangga ketika anak saya harusnya sekolah, tapi ini jadi tidak rumah tangga itulah. Tapi akhirnya jadi tidak, apa namanya, ya memang membantu-membantu ada masuk lah. Itu memang penuh datanya, tapi akhirnya beres juga. Pengisian sensus penduduk secara online dapat dilakukan pada 15 Februari sampai dengan 31 Maret mendatang. Namun, jika belum mengisi secara online, petugas sensus akan mendatangi masyarakat untuk melakukan pendataan secara manual pada 1 hingga 31 Juli 2020. Mita Handayani, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.